Setelah tertunda sebanyak lima kali, akhirnya Ranperda PDAM Tirtasiak, Ranperda Perseroda BPR, dan Ranperda Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peledaran Narkoba, Kota Pekanbaru disahkan. Pengesahan Ranperda juga sempat diskor karena korum anggota Dewan yang hadir belum terpenuhi. Ranperda PDAM Tirtasiak, Ranperda Perseroda BPR, dan Ranperda Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peledaran Gelap Narkoba, Kota Pekanbaru, Senin Siang akhirnya disahkan. Meski demikian, rapat pari purna yang dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani tersebut sempat diskors beberapa saat karena jumlah anggota Dewan yang hadir belum memenuhi syarat korum. Dari 45 anggota DPRD, hanya 30 orang anggota DPRD Pekanbaru yang hadir, baik hadir langsung ataupun secara virtual. Saudara Wakil Lomboli Kota, rekan-rekan pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati. Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan Dewan, perlu mendapatkan persetujuan dari anggota Dewan secara riset terhadap laporan pamitnya khusus yang baru saja kita dengarkan tadi. Sehingga, perlu kami tanyakan kepada anggota Dewan yang terhormat, apakah laporan pamitnya khusus terhadap pembahasan tiga ranperda tersebut dapat kita setuju? Terima kasih. Sebelum disahkan paripurna tiga ranperda ini, sempat batal sebanyak lima kali. Bahkan akibat sering batalnya, pengesahan ranperda ini membuat hubungan antar fraksi di DPRD sempat memanas karena saling tuding adanya unsur kesengajaan yang dilakukan fraksi tertentu, hingga pelaksanaan paripurna batal dilaksanakan beberapa kali. Dari pekan baru, Filip Ranata dan Teju Sudiro, Ceria TV melaporkan.